Intro Sebenarnya saya mau ajak kita buka firman Tuhan Di dalam ulangan pasal yang ke sembilan dari ayat yang pertama Ulangan pasal yang ke sembilan dari ayat yang pertama Wah hebat, multimedia nya cepat Saya bacakan ya, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini Untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit Suatu bangsa yang besar dan tinggi Orang enak yang kau kenal dan yang tetangganya kau dengar Orang berkata siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan alamu Dialah yang berjalan di depanmu Laksana api yang menghanguskan Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukan mereka di hadapanmu Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan alamu telah mengusir mereka di hadapanmu Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini Kata Tuhan jangan ngomong seperti itu Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu Ayat yang kelima Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu Engkau masuk menduduki negeri mereka Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan alamu menghalau mereka Dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac dan siapa? Yaakub Ayat yang keenam Dan jadi ketahuilah sekali lagi Tuhan tekankan Bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan alamu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk Saudara hari itu Tuhan sedang bicara kepada bangsa Israel Tuhan buka dengan sebuah rencana blueprint yang begitu luar biasa Tuhan bilang nanti pada hari ini aku akan bawa kamu Aku akan membelah di ayat yang pertama Aku akan membawa kau menyeberangi sungai Yordan Engkau akan menduduki bangsa Engkau akan melakukan hal yang dasyat Engkau akan melakukan perkara yang ajaib Tuhan beritahu kan dengan Tuhan buka Prolognya istilahnya Dengan blueprintnya yang begitu ajaib Tapi saudara ada satu kata Ada satu frase yang bahkan Tuhan ulang sampai tiga kali Dalam firman Tuhan Kalau Tuhan katakan itu satu kali Itu adalah hal yang penting Tuhan katakan itu dua kali Itu adalah hal yang sangat penting Tapi kalau sampai tiga kali diulang sama Tuhan Itu adalah hal yang sangat teramat penting Dan apakah itu saat Tuhan berkata Eh bangsa Israel ingat ya Bukan karena jasamu aku membawa engkau masuk ke dalam tanah perjanjian Tapi Tuhan bilang apa Karena aku harus menggenapi perjanjian ku Janji sumpah yang sudah aku ucapkan kepada nenek moyangmu Abraham, Abraham, Isaac dan Yaakub Saudara hari itu Tuhan sedang bicara eh jangan kegeeran ya Jangan berpikir aku berikan semua ini yang dasyat Itu karena kehebatanmu, itu karena jasamu Tuhan sedang berkata semua ini aku berikan Karena perjanjianku dengan nenek moyangmu Saudara seringkali ya kita ini terlalu besar kepala Saudara Kita ngerasa oh saat kita bisa kebaktian di tempat ini dengan enak Dengan nyaman di saat orang lain cuma offline dan sebagainya Kita pikir oh itu karena jasaku ya Oh karena aku hebat Padahal Tuhan berkata nah tau gak sih Itu tuh karena perjanjianku Dengan pendahulumu, dengan pemimpinmu Seringkali Saudara kita tidak bisa membedakan Antara yang namanya perjanjian korporat Dengan yang namanya perjanjian personal Saudara selalu ada yang namanya perjanjian korporat Dan ada yang namanya perjanjian personal Bedanya apa sih El? Saudara hari itu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir Masuk ke dalam tanah perjanjian Berkali-kali berulang-ulang Tuhan bilang jangan ke GR Jangan pikir itu karena jasamu Jangan pikir karena aku melihat oh ini bagus ya Oh si A, si B, si C baik ya hatinya ya Tapi Tuhan bilang itu cuma karena perjanjian korporat Itu karena perjanjian yang aku buat dengan pendahulumu itu perjanjian korporat Itu bukan perjanjian personal Tapi bangsa Israel turut menikmati buah dari perjanjian korporat itu Perjanjian yang Tuhan buat atas pendahulu Dan perjanjian yang Tuhan buat personal dengan kita Itu adalah hal yang berbeda Saudara saat kemarin saya akan berikan contoh Saat kemarin kita masuk dalam yang namanya generasi terdasyat Oh saudara saat kita aminkan itu Kita akan masuk ke dalam perjanjian korporat Yes Begitu Tuhan berikan perjanjiannya atas bunani Dan berkata mulai hari ini kalian adalah generasi terdasyat Kita aminkan gitu kita datang Yes Tuhan aku adalah generasi terdasyat Maka kita masuk dalam yang namanya perjanjian korporat Tapi ada the next step Saat kita masuk Jadikan itu perjanjian personal Antara kita dengan Tuhan Kita bisa masuk dalam perjanjian korporat Tapi seringkali banyak orang berhenti hanya sampai sini Dan kalau kita hanya disini saudara Kita hanya menikmati imbas Dampak baik Berkat dari yang diterima sama pemimpin kita Enggak lebih Bangsa Israel hari itu tidak mengerti Artinya perjanjian personal dengan Tuhan Yang bangsa Israel tahu Hanyalah nebeng Nebeng perjanjian Musa Nebeng perjanjian pendahulu Nebeng perjanjian ala Abraham, Isaac dan Yaakub Makanya dalam Masmur ditulis Musa mengenal jalan-jalanku Tetapi bangsa Israel mengenal perbuatanku Bedanya apa? Kalau kita tahu jalannya saudara Anytime kita bisa kesana betul? Kalau saya tahu jalan dari Bandung ke Cerbon Anytime saya kapanpun saya mau Saya bisa jalan dari Bandung ke Cerbon Tapi kalau saya hanya mengenal perbuatannya Istilahnya saya hanya nebeng Saya ini saudara kalau jalan dari Bandung ke Cerbon Selalu kalau sama Tante Lani Saya selalu duduk di belakang Dan saya selalu tidur dengan nyenyak Saya cuma nebeng Yang saya tahu hasilnya doang Yang saya tahu saat saya tidur Saya melek Saya nyampe di Cerbon Dan itulah bangsa Israel Mereka gak tahu cara jalannya gimana Yang mereka tahu cuma nikmatin buahnya Oh enak Wah kita akan masuk dalam tanah Yang limpah susu dan madunya Wah let's go Dan detik Tuhan proses mereka Berpuluh-puluh tahun Masuk dalam yang namanya padang gurun Gak kuat Karena gak ada personal covenant With God Saudara seringkali ya Kita ini Cuma nebeng perjanjian pendahulu kita Bahkan saya pun jujur Seringkali Saya bisa sampai sejauh ini Sebenarnya bukan karena perjanjian personal saya Kok sama Tuhan Saya cuma nebeng perjanjian yang dulu pernah dibuat Oleh engkong saya Saat hari itu engkong saya berdoa Dan Tuhan berkata Nah anak cucumu akan ku pelihara Dan saya cuma nebeng perjanjian itu saudara Saya nikmatin dari perjanjian itu bagus gak Bagus itu berkat Itu namanya dicangkokkan Itu namanya warisan Tapi lebih dari itu Tuhan rindu Untuk kita punya yang namanya personal covenant with God Nah masalahnya saudara kita Ini terbiasa Dengan yang namanya perjanjian korporat Kita Ini terbiasa Nebeng Oh apa yang hamba Tuhan berkatakan Kita aminkan Selesai sampai sana Oh apa yang di kebaktian katakan Kita aminkan That's it Selesai Padahal Kalau saudara hanya berhenti sampai sini ya saudara Itu gak akan jadi fondasi yang kuat Detik pendahulumu misalnya engkau diasingkan Atau seperti saya dulu waktu saya pergi ke London Detik engkau sudah meninggal dan saya pergi ke London Jujur Saya ngerasa goyang kok saudara Iman saya goyang kok Karena ternyata Karena ternyata Selama itu Saya hanya nebeng Perjanjian Dengan pemimpin saya Sudahkah Engkau punya personal covenant with God Jangan sampai kayak bangsa Israel saudara Sampai Tuhan bertekankan berkali-kali Eh bukan karena jasamu Eh jangan kepedean Jangan kegeeran Kamu pikir kamu dibawa keluar dari perbudakan Itu karena jasamu No Itu cuma karena yang sana nyebelin Musuhnya nyebelin Dan yang kedua Itu karena perjanjian yang sudah dibuat Sama Abraham Isaac Dan Yaakub Saudara kalau hari ini kita boleh bilang Oh kita ada bahtera di saat ini Kita masih ada tempat ini sama-sama Kita bilang Dan Tuhan mungkin akan berkata Eh jangan kepedean Kamu pikir itu karena jasamu Bukan Itu karena perjanjian yang Tuhan buat Saat Tujuh hamba Tuhan Awal mula memulai Perjanjiannya dengan Tuhan bahtera Dan kita terhisap di dalamnya Kita ikut menikmati Tapi berapa banyak Yang kemudian Saat goyang goncangan terjadi Gak tahan Kenapa? Karena gak pernah punya Personal covenant with God Hanya nebeng 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 Saudara Ngkong selalu bilang Masuk surga itu gak Gandeng-gandengan Ngkong selalu bilang Masuk surga itu Gak gandengan-gandengan Dan saudara yang lebih mengerikan lagi adalah Saya mau ajak kita buka Dari 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 YSKL 14 YSKL 14 Ayat yang ke-19 YSKL 14 Ayat yang ke-19 Atau jikalau aku mendatangkan Sampar Atas negeri itu Aku akan mencurahkan Amarahku atasnya Sehingga darah mengalir Dengan melenyapkan Dari negeri itu Manusia dan binatang Dan biarpun Nuh Daniel Dan Ayub Berada di tengah-tengahnya Demi aku yang hidup Anya huruf besar Berarti adalah Tuhan Demikianlah firman Tuhan Mereka apa Tidak akan Menyelamatkan Baik anaknya laki-laki Maupun anaknya perempuan Melainkan mereka Hanya akan Menyelamatkan Nyawanya sendiri Karena Kebenaran Mereka Saudara Engkong selalu bilang Masuk surga Gak gandengan-gandengan Dan firmannya pun berkata yang sama Bahkan kalau hari ini Ditulis di situ Nuh Daniel Dan Ayub hidup Jadi pemimpin kita Istilahnya Atau kita Anaknya Nuh deh Anaknya Daniel deh Anaknya Anaknya Ayub deh Firmannya berkata Bahkan mereka Tidak bisa Menyelamatkan Anaknya Anaknya aja Gak bisa nebeng Saudara Semuanya hanya akan Menyelamatkan dirinya sendiri Ditakar Berdasarkan Kebenarannya sendiri Apa yang sudah dilakukan Dan hubungannya Dengan Tuhan Sendiri Sendiri Saudara Saat kita berpikir Oh cukup ya Hanya ikut kebaktian Mengaminkan Apapun yang ada Di dalam kebaktian Dan kita Nebeng iman Pemimpin kita Satu saat Saat Kengerian Saat Kesusahan Segalanya terjadi Kita di uji Satu Per satu Saudara Saya gak peduli Siapapun orang tuamu Sehebat Apapun orang tuamu Saya yakin Mungkin belum ada Yang bisa mengalahkan Kehebatan Nuh Daniel dan Ayub Dalam pengenalannya Kan Tuhan Dalam pengabdiannya Dalam ketaatannya Nuh Dalam kebijaksanaannya Daniel Tapi bahkan Kalau bahkan Nuh Daniel dan Ayub Aja hidup Tertulis disitu Mereka gak bisa Kok nyelamatin anak-anaknya Anak-anaknya Gak bisa nebeng Saudara hari ini Saya cuma mau bilang Please Bangun hubungan Personal Covenant with God Bukan hanya Perjanjian korporat Tapi perjanjian personal Dengan Tuhan Saudara satu hari Ngkong Bevis tuh nakal Ceritanya waktu zaman dulu Udah bukan rahasia Udah bukan rahasia lah ya Bevis nakal dulunya Dulu tuh Bevis nakal Saya juga lupa nakalnya apa Sampai satu titik Ngkong tuh pokoknya Udah pusing banget Sampai bevis Udah gak tau mau diapain Setiap hari dipikirin Terus gimana ya Ini anak ya Satu titik Bevis lagi nakal banget Saya gak tau dia ngapain Saya cuma di luar Ngintip Apa yang dilakukan Ngkong ke Bevis Biasanya saudara Kalau engkong udah marah-marah Ke Bevis Sesudahnya saya datang Saya ketawain Bevisnya Saya bilang Oh makanya Jangan nakal-nakal kamu Tapi saudara hari itu Ngkong marahin Bevis Sampai udah putus asa Ngkong ya Dan satu kali Ngkong marahin Udah putus asa Ngkong bilang Ngkong gak tau lagi ya Mau ngomong gimana Sama kamu Pokoknya kamu inget Masuk surga Itu gak ganden-gandengan Kalau kamu nakal Terus kayak gini Kalau kamu gak mau Nuruh Tuhan terus Kayak gini Satu kali Tuhan datang Ngkong diangkat Tuhan Kamu ditinggal Itu kata-kata Ngkong saudara Kalau udah gak tau lagi Mau ngomong apa Itu ancaman Ngkong Tapi disitu Saudara saya melihat Benar Masuk surga itu Gandengan-gandengan Kami pernah Berdebat Saudara Ngkong itu lebih sayang aku Atau Bevis sih Kita kayak murid-murid Yesus Pengen disayang lebih Bevis ngerasa Ngkong itu lebih sayang aku kok Aku ngerasa Ngkong lebih sayang aku kok Sampai akhirnya saya Masuk dalam sebuah kesimpulan Saudara tau lagunya Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Saya sampai pada sebuah kesimpulan Saya bilang Bef Tau gak sih sebenarnya Kita berdua ini sama-sama disayang Ngkong Kita berdua ini sama-sama cucu Kesayangan Ngkong Buktinya Cuma kita berdua cucu Yang tinggal di rumah Ngkong Tapi ada yang beda Bef Aku ini Di hatinya Ngkong Kamu ini Di pikiran Ngkong Di pikirin terus Ini anak gimana sih Gak beres-beres Di pikirin terus Ketemu mamin Aduh no Gimana ya Bevis Ketemu bunani Aduh ocu Gimana ya Bevis Di pikirin terus Tapi setiap kita ya saudara Punya tempat masing-masing Di hati Tuhan Ada yang nakal Mungkin lagunya berubah Jadi ku Di tanganmu Ku di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Selalu di pikirin Dipikirin terus Karena akal terus Tapi setiap kita Ini punya tempat Masing-masing Di hatinya Tuhan Dan kalau kita bisa temukan Personal Covenant Dengan Tuhan Maka hidup kita Maka hidup kita Akan berubah Maka yang semua Yang dijanjikan Tuhan Semua yang difirmankan Akan jadi daging Dalam hidup kita Saudara Waktu hari itu Saya pergi ke London Sering banget Acara batera Dan kemudian Banyak yang khotbah Tentang Terima cinta Tuhan Nikmati cinta Tuhan Oh saya aminkan Saya masuk dalam Yang namanya Perjanjian korporat Saat hari itu Banyak hamba Tuhan Yang khotbah Bahwa Tuhan tidak akan pernah Melepaskanmu Tuhan akan terus Bersama denganmu Saya terima perjanjian korporat Tapi sampai satu titik Saya pergi ke London Saudara Saya berjalan sendiri Saya Jalani jurni Saya sendiri Dengan Tuhan Adventure saya sendiri Dengan Tuhan Saya ingat satu hari Saya sudah sangat letih Saya capek Di sana Kalau kebaktian dia biasa Ya gak ada yang kebaktian Selama bahasa Empat jam Lima jam Bahkan 24 jam Dan dari itu Sejujur hati saya Roh saya kayaknya capek Letih rasanya Tapi di titik itu Saya lagi datang Ke sebuah acara Saya lagi datang Ke sebuah acara Dan waktu saya pulang Dari sebuah acara itu Saya lagi ngobrol Sama Tuhan Tuhan Aduh capek ya Siap hari baca kitab lagi Capek ya Rasanya rohnya ini Gak makan Rasanya rohnya ini Gak dikasih makan Rasanya gak ada Kesegaran yang baru Dan satu titik Saya lagi jalan Saya lihat ada satu kertas Di lantai Saudara Saya lihat satu kertas Dan saya ambil kertas itu Tiba-tiba di kertas itu tertulis I have never quit loving you And never will Dan saya cari tahu Ternyata ayat itu Ternyata kata-kata itu Adalah ayat firman Tuhan Dari Yeremia 31 Tertulis disitu I have never quit loving you And never will Aku Tuhan Tidak pernah berhenti mencintaimu Dan tidak akan pernah Dan tiba-tiba saudara Di tengah kerumunan orang banyak Saya nangis Saya bilang Tuhan Selama ini aku kenal engkau Dari firman Tuhan Tapi tiba-tiba engkau kasih pesan sederhana Dan ini bisa masuk dalam hatiku Menembus yang paling dalam Dan saya nangis Tuhan Aku tahu persis Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintaiku Dan tidak akan pernah Dan itulah yang namanya personal covenant with God Kita bisa masuk dalam korporat covenant Tapi lebih dari itu Bangun personal covenant with God Alami Tuhan secara pribadi Jalan ikat perjanjian dengan Tuhan Dan hari itu saya bilang Tuhan ini jadi perjanjian antara aku dengan engkau Ini jadi perjanjian antara AL Tuhan sama engkau Bahwa engkau tidak akan pernah berhenti mencintaiku Itu jadi sebuah perjanjian Personal Antara saya dengan Tuhan Dan sejak hari itu setiap kali saya letih Setiap kali saya lagi putus asa Setiap kali saya lagi banyak masalah Saya angkat ayat itu di hadapan Tuhan Saya bilang Tuhan You are the God Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintaiku Dan tidak akan pernah Tuhan ini janjimu kepadaku And that's personal covenant Makanya lagunya berkata I come to the garden alone Kita datang sendiri 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 Hadapan Tuhan Dan lagu saudara Berjalan Bersamamu Kau bawaku Dekat Hatimu Berjalan Itu berdua sama Tuhan Matamu Memandangku Saudara Esensinya beda kok Saat Tuhan hadir melihat semuanya Dan saat Tuhan patat-patat Berdua Hanya antara engkau Dengan Tuhan Kau pilihku Jadi Kasihmu Sampai kita bisa berkata Ku hampiri Tempat Tata kudusmu Ku temukan Jantung hatiku Kita yang temukan saudara Bukan orang lain yang temukan Hamba Tuhan yang temukan Dan kasih ini loh jantung hatimu Ku temukan Jantung hatiku Sebagai Dupaya Harum Persembahanku Dan ku cium Kaki Rajaku Mari sama-sama katakan Ku hampiri Ku hampiri Tempat Tata kudusmu Ku temukan Jantung hatiku Jantung hatiku Sebagai Sebagai Dupaya Dupaya Harum Bersembahanku Dan ku cium Kaki Rajaku Katakan Katakan Sekali Ku hampiri Ku hampiri Ku hampiri Tempat Tata kudusmu Ku temukan Jantung hati Temukan lagi jantung hatimu Temukan lagi jantung hatimu Bukan Bukan apa kata orang Tapi engkau Pribadi Dengan Tuhan Dan ku cium Dan ku cium Kaki Kaki Rajaku Come on Ku hampiri Ku hampiri Ku hampiri Ku hampiri Tempat Nadi Sembah Tuhan Tata kudusmu Ku temukan Ku temukan Jantung hatiku Sebagai Dupaya Harum Dan ku cium Kaki Rajaku Ku hampiri Ku hampiri Ku hampiri Tempat Tata kudusmu Ku temukan